Intro Secara simbolis, Wali Kota Madiun bersama dengan Ketua Penggerak PKK Kota Madiun melaksanakan penanaman pohon pada pelatihan pertanian dengan teknik teraganik atau tanpa menggunakan kimia sintetik yang bertempat di edupak Ngerowoding Kota Madiun. Teraganik ini sendiri merupakan teknik di bidang pertanian yang menggunakan bahan-bahan organik yang didapat dari tempat sekitar. Dengan teraganik nantinya dapat mengembalikan unsur hara tanah sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur. Meski tidak jauh beda dengan model penanaman yang menggunakan bahan organik lainnya, namun dengan teraganik ini mampu menekan biaya perawatan tanaman dikarenakan untuk bahan menggunakan limbah organik yang didapat dari pasar ataupun limbah rumah tangga. Teraganik itu prinsipnya kita mau menghidupkan mikroorganisme tanah untuk membenahi beberapa unsur hara yang ada di tanah sehingga tanaman bisa tercukupi nutrisinya. Dan bahan-bahannya memang kita ambil dari alam. Kalau model penanamannya sama mas, cuman kita mengaplikasikan pupuknya aja yang berbeda. Jadi pupuk kita ambil dari bahan-bahan organik, selain itu dari limbah-limbah pasar, misalkan limbah rumah tangga, itu bisa kita gunakan semua. Intinya seperti itu aja sih. Yang jelas kita tidak tergantung lagi sama pupuk kimia. Dan hasil yang didapatkan dari penanaman ini lebih sehat untuk keluarga. Proses pembuatan pupuk organik sendiri ini susah nggak, Pak? Sebetulnya simpel aja sih, Mas. Semua kalau mau belajar bisa. Kalau untuk pupuk organik cairnya, kita bisa ambil bahan-bahan organik dari alam, kemudian kita peram dengan perlakuan bakteri, kalau yang mungkin teman-teman masyarakat kenal dengan IM4, itu mungkin bisa dipakai, bisa dengan agen hayati atau dengan bakteri. Itu aja pengaplikasiannya. Tapi kalau untuk teraganik sendiri, pemprosesannya di alam, jadi kita di lahan, kita langsung proses, sehingga bakteri-bakteri yang ada di wilayah tanam kita, itu kita hidupkan kembali untuk membuat nutrisi, memenuhi tanaman kita. Itu aja sih. Intinya seperti itu. Jadi teraganik ini kita, intinya memangkas sedemikian rupa biaya dari produksi. Jadi biaya operasional pembelian pupuk, ataupun proses, itu kita tekan sedemikian rupa. Jadi kita langsung di lahan, kita aplikasikan di lahan, dengan jangka waktu yang lebih singkat, kita bisa langsung pakai. Untuk luas lahannya di sini berapa? Wah, kalau luas lahan, kurang lebih ada seribu meter persegi ya di sini, untuk uji coba yang sekarang. Jadi teman-teman, ataupun masyarakat, kalau ingin belajar, silakan datang ke Rawa Edupan. Wali Kota Madiun sangat mengapresiasi dengan adanya inovasi tersebut. Pihaknya memberi tempat di Ngerowo Bening Edupak tersebut, untuk dijadikan pilot proyek, yang jika nantinya berjalan sukses, maka dapat ditularkan untuk daerah lain. Jadi begini, kota ini sudah kita pulangkan, bahwa sampah bukan jadi masalah, tapi sampah menjadi berkat. Artinya, ilmu-ilmu yang sekarang sampah itu dipulakan cara-cara seperti ini, kelompok tani, di sini tempat untuk pilot proyek. Jadi kalau pilot proyeknya di sini nanti sudah bagus, baru disebarkan semuanya. Nah, di sinilah untuk uji. Untuk uji dari pupuk itu sendiri, setelah diuji, hasilnya baik, nanti para kelompok tani diajak ke sini. Ini tempat rumah kelompok tani. Sehingga bagaimana sekarang ini polanya, pupuk kan subsidi sulit. Kalau subsidi harganya itu Rp125, tanpa subsidi, pupuk-pupuk urea itu Rp400 sekian. Bayangkan petani tidak bisa hidupkan. Sulit. Maka kalau nanti pakai cara pupuk seperti ini, ini berhasil, dari sampahnya petani, kembali lagi menjadi pupuk petani. Ini yang kita bisa coba di sini. Insya Allah teman-teman, ketol banget, kita dukung, sehingga nanti ilmu ini akan kita sebarkan, khususnya di sekitar Kutama Dini. Nanti kalau ini sudah berhasil, saya kasih tempat. Mungkin saya kasih tempat di pembuangan sana, khusus yang akan untuk organik ini, mungkin nanti saya khususkan. Ada pola seperti itu, istilahnya akan pupuk cair ya. Pupuk cair, jadi pupuk cair itu. Untuk uji coba menggunakan teraganik, memanfaatkan lahan seluas kurang lebih, seribu meter persegi, yang bertempat di Ngerowo-Beding, edupak kota Madiun. Dari Madiun, Kusnanto Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.